Pasca gempa kamis pagi tadi, warga dan tim gabungan mengevakuasi sisa-sisa reruntuhan rumah yang rusak parah. Evakuasi juga berlangsung di SDN Kertosari, Kali Bening, yang rusak parah. Kegiatan belajar-mengajar pun diliburkan. Ya, gempa susulan masih terjadi hingga kamis pagi tadi, Fik. Pihak BPBD pun mengimbau warga agar tidak panik dan selalu waspada dan mengikuti arahan dari para petugas. Terkait bencana ini, BPBD Banjarnegara menetapkan masa tanggap dari durat bencana ini untuk sementara selama satu minggu. Namun dapat diperpanjang lagi sesuai rekomendasi pihak-pihak terkait. Data selalu kita update, untuk semalam itu jumlah pengungsi 2.104. Jadi tersebar di 4 desa. Jadi untuk luka dan meninggal masih tetap, jadi 2 orang meninggal, 21 luka. Dan bangunan yang rusak adalah bangunan tempat peribadatan itu ada masjid 3 dan 1 musola serta gedung SMP. Nah, gempa bumi yang terjadi Rabu siang lalu ini berdampak pada 3 desa di kecamatan Kalibening, Rik. Yaitu desa Kasinoman, desa Kartosare, dan desa Sidokangen. Akibatnya 2 warga meninggal dunia, sebanyak 135 rumah warga rusak berat dan ringan. Selain itu, gempa juga merusak tempat ibadah, sekolah, fasilitas umum, hingga saluran listrik. Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menginformasikan gempa terjadi pada pukul 13 lewat 28 waktu Indonesia Barat dengan kekuatan 4,4 skala Richter. Gempa berpusat di darat dengan kedalaman 4 km pada jarak 52 km utara ke Bumen. Gempa tidak menyebabkan tsunami. Gempa berpusat di darat dengan kekuatan.